Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi selama ini banyak difabel yang memiliki keahlian seperti menjahit pakaian, servis barang elektronik, hingga bengkel. Karena dia berpikir bagaimana usaha ini bisa laku, bisa meningkatkan ekonominya, minimal membantu keuangan keluarganya, matangganya. Menurutnya, atas hal tersebut, PPDI Sambas juga sudah mengakomodir sehingga diantaranya warga disabilitas membuka usaha bengkel atau servis serta membuka jahit. Namun, semua itu masih dilakukan secara mandiri. Tim CSM TV mengabarkan.